Halo para fans Stefan William, Info Artis kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar. Stefan William tak menyangka bakal mendapatkan pujian dari anak bungsunya, yang bernama Koa. Selama ini, Koa memang dikenal cuik kepada sang ayah, namun kali ini dirinya dengan bangga memberikan pujian kepada Stefan William. Hal itu dikarenakan kemenangannya dalam pertandingan hiburan main basket dalam rangka merayakan hari ulang tahun baru yang ke-2023. Tiba-tiba Stefan dan timnya berhasil memenangkan musuhnya yang digelar di lapangan Bung Karno. Pada pertandingan tersebut sang ayah Koa menang melawan musuhnya yang dibilang tidak terkalahkan sama sekali. Koa pas selesai pertandingan kan tidur. Besok paginya ngomong gini tumben-tumbenan, Koa bangga loh sama papa demi Allah, kata Koa sambil tersenyum bahagia, dikutip dari Youtube Oficial Entertainment baru-baru ini. Anak bungsuhnya itu secara belak-belakan mengakui bahwa Stefan William bermain sangat keren ketika melawan musuhnya itu. Dan karena sang ayah, Koa pun ingin berlatih dan bisa bermain sebagus ayahnya. Pujian tersebut membuat hati sang ayah langsung meleleh. Papa main basketnya keren, imbuh Stefan William. Koa jadi pengen main basket, Koa bangga papa menang, juara, gitu, jadi gue oh, kata Stefan William seraya tersenyum bahagia. Suami dari Rantimaria itu mengatakan bahwa putranya tersebut sebelumnya seakan tak rela kalau ia berlatih basket lagi demi pertandingan. Kekesalannya pernah diungkap kepada Stefan William ketika selalu berlatih. Apalagi Rantimaria tahu banget setiap mau berangkat ke sekolah kan bareng. Dia sekolah, Stefan William dan saya ke lapangan basket. Dia sampai kesel, papa basket mulu ah, sampai digitu-gituin gue tadinya, tutur Rantimaria. Tapi ternyata setelah dia lihat, ih keren yah kalau latihan terus bisa menang, kata Rantimaria dan Stefan William. Stefan William sendiri mengetahui bahwa anak bungsunya itu memiliki sikap gengsi untuk memberikan pujian kepada orang lain, termasuk kepada dirinya. Tetapi, kalau ia melihat sang ayah bermain keren dan menjadi pemenang dalam pertandingan basket, anak bungsunya yang diperoleh bersama seling evangelista tersebut malah mengakui kebanggaannya. Gengsian, dia gengsi ngomong gitu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, lagi di tempat duduk, koa bangga deh sama papa, gitu, papar Stefan William. Kemenangan Stefan William rupanya juga disambut bahagia oleh sang istri. Rantimaria, dan juga anak mereka, Stefan William mendapat dukungan penuh dari keluarga tercinta, baik dari Rantimaria, Lucio, dan anak kedua mereka, koa. Selain itu, ibunda Rantimaria dan ayah Rantimaria juga tampak hadir dan duduk di bangku supporter bersama para pendukung Stefan William lainnya. Terkait dukungan yang diberikan, Stefan pun mengucapkan banyak terima kasih. Karena ujungnya, pas kita bertanding itu, skill memang penting, tapi dukungan moral saat itu benar-benar menguatkan mental. Karena memang mental yang berbicara saat itu, ungkap Stefan William. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai Stefan William tak menyangka bakal mendapatkan pujian dari anak bungsunya, yang bernama koa. Selama ini, koa memang dikenal cuek kepada sang ayah, namun kali ini dirinya dengan bangga memberikan pujian kepada Stefan William. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!